DPM4, istilah dari mana lagi itu? Saya katakan begini, semua hal yang akan kita lakukan memang harus diawali dengan doa. Oke, 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 oke. Jadi ketika kita keluar, kenapa kita harus pakai masker? Itu awalnya kita ingin berinteraksi di luar rumah, misalnya. Tujuannya juga untuk tetap sehat. Oke, oke. Saya kira kita sudah tahu bahwa kita memang diajari untuk selalu memperbaiki niat. Simbol doa itu kan kalau kita di Islam dan di Semindulan. Iya, iya, iya. Kita keterkori Semindulan dulu, kita berdoa. Ya, kita berdoa, semoga apa yang kita lakukan itu karena kita sudah mengatakan selamatkan Tuhan. Ya, kita insallah agar berhasil dengan baik. Doa ini sebagai yang paling mendasar, paling fundamental. Doa ya, doanya. Oke. Di doa itu kan terbucit niat baiknya itu. Doa itu tadi. Oleh zikir. Iya. Terkira dengan Corona yang semua bilang begini. Kenapa kita harus serius? Karena kita percaya bahwa memang Corona itu adalah ciptaan Tuhan. Oke, oke. Corona itu ciptaan Tuhan. Itu kan geriman dari mana, Pak. Bukan senjata biologis atau apa? Bukan senjata biologis, dia tidak bisa dimaksikan keberadaannya. Itu ada, ya. Jadi kita tahu, penterian genetiknya itu adalah arena baru diselubuh, misalkan, protein. Nah, itulah. Lalu dia memperbanyak diri di media yang memusingkan untuk dia hidup. Katakanlah di paru-paru kita. Nah, gitu. Nah, hasilnya dia adalah sesuatu yang bisa menggandung atau maupun paru-paru kita untuk menjaga penjajat. Oke, oke. Jadi kita harus percaya, Pak. Oke, oke. Itu tidak mungkin, Pak. Kalau dia tidak disini, harus ada keimanan di sana, pakai yang gila. Jadi, dia itu doa, pintu masuk, kemudian ada pola zikir. Iya, pola zikir ini. Zikir kan sebetulnya ingat. Zikrullah, ingat kepada Tuhan. Zikrullah. Oke. Jadi maksud saya, kita jangan pernah lupa bahwa yang menciptakan Corona ini sama dengan yang menciptakan manusia. Sehingga untuk kita mudah untuk, misalnya, mengendalikan Corona itu, tidak menyerang kita, ya kita harus minta perlindungan dalam penjajatnya. Akhirnya itu yang paling pertama. Ini tadi yang doa, ya? Yang doa. Oke, oke. Sebenarnya boleh berlaku. Yang doa terkait dengan niat tadi. Kalau di langkah, Pak. Oke. Laka yang harus kita lakukan adalah pola zikir. Harus banyak meminta kepada pencintanya supaya kita ini dihindarkan. Ya, karena ini memang berpotensi untuk menggabung kehidupan manusia. Itu yang pola pertama. Pola zikir. Yang kedua adalah pola zikir, Pak. Pola zikir ini menentukan sekali bagaimana dikaitkan kita. Kalau kita selalu berpikir positif, dan itu adalah yang paling pertama secara harus saya ingatkan, Pak. Teruslah berpikir positif. Teruslah berpikir positif. Siapapun Anda begitu, ya? Siapapun Anda yang terlalu gampang untuk kamu berikan beban pikiranmu terlalu melebih kemampuannya. Sehingga hanya karena pernah dari tim suksesnya, misalnya Pak Dhani, baru menelpon Pak Dhani, tidak diangkat langsung saja di pikirannya. Ini maksudnya dengan pola pikir seperti itu, itu bisa berkontribusi pada maksudnya penyakit, begitu ya? Oh, bisa, Pak. Oke, oke. Kenapa, kalau terlalu terbebangi, Pak. Kan ini kalau melebih kembang pikiran, kan itu yang dimaksud dengan stres, Pak. Iya, under pressure, ya. Iya, 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 iya. Ini, Pak, saya mau sampaikan, Pak, yang namanya stres itu adalah pemandannya penyakit. banyak anak buahnya Pak, apa anak buahnya itu stres Pak, paling tidak sakit mah, tekanan darah, terol, macam-macam lah penyakit itu yang kalau stres itu datang Pak, datang itu bisa menunjukkan anak buah pungkul Pak, makanya saya bilang selalu hindernya itu tekanan-tekanan yang berlebihan pada pikiran kita. Pola ini kan bicara tentang sesuatu yang sudah ada modelnya ya, pola yang prof masuk itu polanya apa? Polanya kelola itu kita punya masalah. Oh ada mekanisme kalau misalnya ada masalahnya, way outnya apa berpikir positif tadi itu? Iya berpikir positif Pak, positifnya ya misalnya kayak tadi nih Corona, kalau kita pikirkan Corona Masya Allah ini adalah sirimannya Tuhan untuk menjemput ajal, keliru sih Pak. Iya, iya. Seharusnya pikiran kita itu kena ada ajaran agawan kita mengetahkan seperti itu. Oke. Bahwa orang yang sakit itu sebetulnya adalah orang yang sebetulnya hanya ingin digugurkan dosa-dosa. Digugurkan dosa-dosa, iya. Iya, kesempatan berintrospeksi diri. Kita sudah pernah bilang ke yang kita anggap sebagai motivasi untuk orang bahwa kalau sakit bilang begitu? Sudah Pak, saya bilang ini bukan, saya hanya mengulangi saja ininya ya, bahwa pola pikir ini itu sangat-sangat tinggi. Jangan sampai kita menguduh ya. Corona tidak mau dituduh Pak sebagai... Corona tidak mau dituduh? Iya, sesuatu yang memang mengancam kehidupan manusia. Dia mestinya kita anggap adalah untuk bagaimana memberikan koreksi kepada kita. Iya, iya. Yang selama ini mungkin pola hidup kita tidak ditahu jaraknya antara. Oh iya, iya, iya. Relasinya itu kadang-kadang tidak ada aturannya, terlalu dekat, sesuatu yang mungkin bukan muridnya. Begitu dekat jarakmu. Akhirnya sekarang, Pak. Karena tidak bisa mau kau diingatkan, diwarning apa semua, sekarang Tuhan yang kasih kau penyata. Itu ambil positifnya ya. Iya, iya. Doa, kemudian pola pikir positif. Lalu yang kedua, Pak. Lalu yang kedua, Pak. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga itu, Pak. Yang ketiga, ya. Pola hidup. Pola hidup. Lifestyle-nya. Lifestyle. Oke. Lifestyle, kan ada orang begini, Pak. Dia hanya tahu menyebut namanya olahraga itu, Pak. Tapi dapat olahraga, Pak. Kebiasaan olahraga itu, Pak. Lifestyle olahraga itu, Pak. Lifestyle. Oke. Kebiasaan hidup bersih. Itu kan lifestyle, Pak. Iya, iya, iya. Jadi, alhamdulillah, Pak. Sekarang ini, ya, membuat kita ini semakin baik hubungan, apa namanya, cara kita untuk menjaga kemungkinan. Dulu, Pak. Kalau pulang dari kantor, biar belum diganti itu, Pak. Iya. Kita belum apa-apa, langsung gendon cucu. Cucu. Sekarang, Pak. Iya, iya, iya. Ada SOP baru. Satunya di rumah aku itu, Pak. Samping pintu, samping masuk ke rumah. Langsung aja, Pak. Ada dapur di situ. Ada nyawa sebelumnya. Jadi, belum masuk. Cisih tangan dulu, Pak. Iya. Cisih tangan, langsung masuk ke dalam, langsung buka baju. Baju sekarang, Pak. Hanya satu kali pagi, Pak. Cuci. Iya, artinya apa? Ini kan, ini kan membantu kita sebetulnya untuk lebih care dengan masalah kebersihan. Iya, iya, iya. Nah, setelah kita bersih, baru bersih. Iya, iya, iya. Di dalam pola hidup, ya. Pola hidup, Pak. Iya. Dan infrastruktur yang begini kan juga sudah lama diajarkan, ya. Iya, iya. Di rumah-rumah kita ada gentong, toh. Ini tangan apa, iya, iya. Doa, pola pikir, pola hidup tadi, ya. Iya. Tadi yang soal rasional itu gimana tuh? Pola apa tuh? Pola hidup. Ini tadi yang bagian dari pola pikir tadi itu. Oh, oke. Yang rasional ya. Baru berpikir positif tadi itu. Oke, oke. Masih ada berpikir rasional. Berpikir rasional itu maksudnya. Istri itu gak lemuh. Jangan mau berpikirkan, ya memang sebetulnya tidak bisa. Kok jangan tahu. Oke, oke. Itu hanya menampu-pikiran juga. Oke, oke. Membuat kita sakit hati. Membuat kita ini tidak enjoy, Pak. Padahal kalau saya, silaturahim ini bisa memperbaiki semua itu. Ya, Pak. Kita jangan berpikir. Kita masih yang seperti ini kondisinya misalnya aktivitas kita di bidang ekonomi seperti ini. Iya, iya. Pikirannya mau Alvar, mau Melis. Jangan. Iya. Isetong ya, Leno ya. Isetong ya. Itu pola hidup atau pola pikir atau pola betul? Pertanyaan dari pola pikir tadi. Bagian dari pola pikir tadi. Iya, pola pikir tadi. Oke, oke. Terakhir tadi sesungguhnya dari berpikir ini. Pola pikir ini adalah berpikir bahagia. Oke, oke. Oke, berpikir bahagia? Berpikir bahagia, Pak. Bahagia ini menjadi hak semua orang, Pak. Yang itu bisa dijangkau dengan kondisi apapun kita. Yang berpikir bahwa ada standar tertentu. Iya. Nanti itu punya rumah ukuran segi, baru bisa bahagia. Iya, iya. Iya, iya. Prof, biasa orang sebutkan dengan, katanya dengan pikiran, ini kan logika, ini kan pikiran, akal ya. Dan ini juga perlu hati, tau? Soul, apa? Heart, ya. Heart. Betul. Terus yang tadi pola pikir di sini. Kemudian pola hidup itu kan cara berinteraksi. Iya, iya. Terus D, P, 4. Apalagi P, 2, P berikutnya itu? Jadi itu tadi, saya mau campur dulu bahagia ini, Pak. Oke, oke. Oh, happiness ya. Iya, happinessnya itu. Iya. Selama ini ada paradigma hidup yang saya bilang keliru. Yang seolah-olah orang yang kerja keras, akan sukses, lalu akan bahagia. Oh iya, 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 iya. Iya, harus kita lupa, Pak. Sebetulnya tidak seperti itu. Tidak betul, kalau sukses itu baru bahagia? Iya, harus. Semuanya orang sukses bahagia, Pak. Iya, iya, iya. Tapi harusnya, karena dia adalah hat milik semua orang. Formulanya adalah? Kita harus bahagia dulu. Bahagia dulu. Bahagia dulu. Iya, baru akan termotivasi, bekerja keras. Iya, iya. Dan kalau kita akan sukses. Iya. Itu bahagianya dimulai dimana tuh? Bahagia itu kan sebetulnya ada di dada kita, Pak. Oke. Ketika kita bisa menyukuri apa yang ada ahli, ya. Kita bersyukur pada apa yang diberikan tuang kepada kita. Tapi kita akan bahagia, Pak. Iya, tapi kalau kita sudah ada begini, terus masih mau begini, ada gapnya, itu akan membuat kita tidak bahagia. Kita mau bilang kalau bahagia itu dimulai di rumah, bahagia dengan yang ada. Bahagia memang baru keluar rumah. Bahagia memang sebelum keluar rumah, ya. Iya. Itu akan dipancarkan. Iya. Sehingga kita nanti akan beraktivitas dengan cara menebarkan kebahagiaan. Iya. Menebarkan kebahagiaan. Iya. Kita bicara menggerakkan tangan ceritanya, gitu? Senyum saja itu, Pak. Sebetulnya menebarkan kebahagiaan. Oke, oke. Sehingga kita apapun itu diinteraksi kita dengan orang lain, Pak. Tidak pernah susah. Karena memang kita ini keluar rumah juga, niatnya menebarkan kebahagiaan. Ini yang tadi kita bilang sudah sampaikan ke teman-teman yang semua. Sudah. 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 Saya kemarin sudah disikuti juga dengan tim teman-teman yang akan ikut ini. Apa namanya? Memberikan motivasi-motivasi kemarin ini. Ya. 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 Bahwa sepanjang kita, ini kan jauh gitu. Ya, bukan saja. Sepanjang kita dengan senyum baik tadi, lalu selalu enjoy pikiran kita. Ya, teman-teman yang melakukan isolasi, yang mengikuti program isolasi itu. Dimanapun itu, apakah di atas kapal, atau gedung-gedung yang disiapkan oleh, apa namanya, pembintang, maupun suasa misalnya, atau upaya-upaya masyarakat. Itu pasti akan memudahkan kita untuk kembali pulih, karena itu semangat sebetulnya. Nah, setelah tadi pola zikir, lalu pola pikir, lalu kemudian pola hidup. Pola hidup, ya. Saya tidak menyebut apa yang biasa sebetulnya, yang negatif ya. Tadi kan yang pola raga, yang itu. Ya, kalau yang negatif-negatif kan banyak bilang, bagian dari pola hidup yang baik itu adalah, misalnya, mengurangi, merokok, atau beli daging seperti sama sekali. Oke, oke. Memfungsi alkohol, dan apa semuanya kan itu ya. Itu adalah bagian dari gaya hidup. Gaya hidup sehat dari itu ya. Gaya hidup sehat. Itu memang harus dibahasakan, dong? Harus. Harus, Pak. Makanya, ya, sedikit apapun itu misalnya, kalau pagi, olahraga, atau menikmati matahari, itu kan sebetulnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang meskinya di, budingka, ya, gitu. Supaya ada, ini, ini kan, untuk selalu sehat. Yang terakhir. Ya. Pola makan. Pola, ya. Pola makan. Pola makan. Ya, ini yang paling nganu juga ini. Ya, kalau banyak yang takut Corona juga, karena memang ada penyakit bawaannya, itu biasanya penyakit bawa juga terkait dengan pola makan. Pola makan, ya. Pola makan, ya. Gula. Polesterol. Tekanan darah. Apa semua itu. Coto apa? Indari ragi berlebih, ya. Polanya apa polanya? Nah, terkait dengan pola ini. Pola makan ini memang ya. Sama, harus memperhatikan kualitas dari bahan makanan. Ya, jangan tahu ke selalu prinsipnya. 3M juga. Ya, tuh. Murah. Pastori. Mencret. Ya, kan. Ya, kita sekarang ini meskipunnya sudah, selain kualitas, sudah berpikir kualitas makanannya. Tapi, sebetulnya, Pak. Hubungan antara makanan, jenis makanan dengan kesehatan. Di lingkungan kita sehari-hari dekat-dekat rumah kita itu banyak. Pemberian sekal, di pemberian semua herbal-herbal itu. Sayangnya, memang herbal ini, apa namanya, selalu dianggap tidak terlalu efektif. Karena memang, sebetulnya, sudah datang yang parah baru kita mampang herbalnya. Biasa makan. Biar kita makan coba, Pak. Ya, bisa. Bisa. Itu bisa jadi juga pikiran gitu. Segeti. Cawi tadi kasih VCO tau, Prof. Itu saya kira dua hari nih, VCO. Dan, saya merasa ada berbeda ya dengan... VCO itu, Pak. Saya selalu memusiksi. Gitu? Oh, oke. Makanya saya selalu bilang begini. Kalau kau mau sehat dan kelihatan awet. Apapun itu awetnya, mau bilang awet. Muda, mau awet. Kuat, mau awet. Ya, ya, ya. Konsensi VCO, Pak. Saya selalu mengingatkan. Jangan cuek terhadap Corona. Jangan pandangnya, Teng. Tapi, jangan juga menunduh dia sebagai pengambil nyawamu. Ya, ya. Jadi, dia tidak mau kita berpikir negatif tentang dia. Tapi, kita ini kan harus membiasakan untuk menghargai lah sesama malu keciptaan Allah. Kita hargai Corona, makanya kita pakai masker. Kita peduli terhadap Corona, makanya kita rajin cuci tangan. Ya kan? Lalu, kemudian. Tuh. Kalau misalnya karena ini tadi, kita semua sudah hati-hati. Lalu, kemudian juga ditakdirkan terpapat. Ya, makanya saya bilang hadapi dengan pikiran bijak. Bahwa boleh jadi, Tuhan mengirimkan Corona-nya untuk mengangkat dosa-dosa saya. Oke. Luar biasa ini. Luar biasa, Prof. Ini saya kira menarik ya. Ini bisa menjadi motivasi untuk siapapun ya. Memandang ini. Baik. Sahabat sekalian, tadi saya mewawancarai Dr. Sudirman Numba. Ini kawan kita di grup WhatsApp alumni grup UNHAS yang belakangan ini banyak bercerita tentang bagaimana memotivasi orang tentang, katakanlah cara kita menghadapi merepaknya pandemi. Beberapa waktu lalu kita bicara tentang memotivasi. Jadi ada motivator. Tadi beliau menjelaskan bahwa memang diperlukan semacam upaya-upaya lanjutan untuk memotivasi orang menggunakan akal sehat. Begitu. Kemudian membuka hati dan bagaimana mengajak orang untuk mengadopsi cara-cara hidup sehat. Beliau menyebut bahwa pintu masuknya ini adalah doa. Jadi kita harus berpikir bahwa ada yang maha kuasa di atas sebagai pelindung kita dan pemberi pertolongan. Saya kira itu barangkali tadi poin-poinnya menarik. Jadi kita akan coba share ini sebagai pesan untuk kita, untuk siapapun bahwa kita harus selalu optimis melihat atau membaca dinamik bagi tempat. Salam.